Sekarang kita sudah sampai di satu lokasi di Bali, katanya ini seram dan kita akan melakukan penelurusuran dengan... Akhirnya makan. Tadi habis dari photoshoot, kita gak makan sama sekali. Ini apa? Kayak cashew dip. Wow. So many. Itu chefnya. Jadi ini cashew dip. So good. Best. Jadi ini menu baru. New menu. Di Good Mantra. Kalau ini adalah jackfruit curry rice. Jadi kayak rasanya Indian gitu. Dan ini all vegan, vegetarian. Tapi rasanya super good. Which is sangat sehat. Gak mahteh gak apa. Jadi dari photoshoot, belum sempat makan. Belum sempat... Makan siang tadi cuma di mobil dikit kayak makan salad dari rumah. Terus di pesawat juga tidur. Dan akhirnya sampai di Bali. Di Good Mantra sekarang. Sebelum kita syuting malam ini. Kita bentar lagi habis dinner. Kita berangkat ke Bangli. So oke. Sekarang aku mau coba ya. Ini ada peya. Ini ada peya. Wow. Look at this. So good. Hmm. 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 Sekarang kita sudah sampai di satu lokasi di Bali, katanya ini seram dan kita akan melakukan penelurusuran dengan dengan Risa. Kita lihat keseruan penelurusuran kita. Bagaimana kamu sudah sembuh? Alhamdulillah. Keanu, Kak, yang belum sembuh. Oh, dari kecil. Besok kita pesawatnya bareng loh. Seru banget. Jadi bercindul yuk, badannya berat nih. Bagus sih. Lemak apa? Ini mah lemak. Jadi kalian sudah susah ini? Sudah, capek banget. Banyak banget. Jadi kayak yang ditelusurin tuh banyak banget. Jangan buka-buka jangan, Kak Luna. Gak apa-apa buat kamu. Sudah, nengis-nengis. Sejak kinook, Kakak Madil. Lu gak takut? Lu gak percaya ya? Lu gak percaya ya? Gak percaya, kan. Gak pernah ngalasin. Ya, pasti lama kayak gitu. Ya, kalaupun niat atau apa, ya gimana? Jadi memang tadi udah dikasih. Berserima. Kebedaannya pasti ada lah. Tapi kan yang satu kita harus siapin. Mereka gak mungkin diberapa-berapa. Atau, Kakak. Atau, Kakak. Ini gak beda dulu, Kakak. Ini gak banyak, Kakak. Loh. Seru, Kakak. Kayak banyak energi yang terserat anjay gitu. Terus tadi, darah ngeliat si rumah Nayang. Ada yang bergerak-gerak. Oh, ini yang maksud darah di si rumah Nayang. Apa sih? Ya, nanti ada. Entah ayam, entah angsa sama kuda lumping. Oh, itu beneran? Tadi, enggak beneran darah. Gimana katanya? Oh, gitu. Terus tadi, tarik-tarik kamu nenek. Katanya anakku, anakku. Masa? Terus kamu rasain? Enggak. Iya, kalau aku ngerasain tangan berat. Terus ditarik sama Karissa. Nah, Karissanya mediasi. Karissa yang? Itu, Karissa. Iya, kalau aku bilang Karissa. Apatunya Karissa... Karissa nyambung. Kalau kan emang ngulisai. Karissa, saya ambil. Ini siapa? Emang konsepnya apa ini? Iya, beda dari yang lain. Beda aja. Nah, soalnya nggak ada kemampuan. Oh! Misalnya model INTM ini. Oh, gitu. Kayaknya udah dieliminasi. Yumi. Oke, baiklah. Coba dibuka sih. Pause. Tidak di sensor. Tidak di sensor. Oke, oke. Baik, baik. Oh my God, itu ombah? Iya, belakang. Itu ada di mana ini? Sanur. Oh, Sanur. Katanya bukannya di Bangli ya? Oh, Bangli rumah sakit. Setelah itu besok. Oh, oke, oke. Selamat datang di... Jurnalisa! Aduh, karena kita jalannya lumayan jauh. Kita panggakan Luna, Maya! Sebenarnya tempat ini adalah tempat yang sakral yang kita tahu. Seperti apa tempat-tempat sakral di Bali itu seperti apa? Eh, oke. Bali sih kalau misalkan tempat-tempat yang... Apa ya, ngomongnya maksudnya yang sakral atau yang agak sedikit serem tuh lumayan agak spooky sih. Oke. Spooky sih. Dan sebenarnya cukup banyak kan? Banyak, banyak, banyak. Maksudnya, aku pun waktu kecil tuh rumahku agak di hutan-hutan gitu. Jadi, apa ya, banyak denger cerita-cerita lah. Penanya, ya kita saling sharing juga. Karena sebenarnya si Jurnalisa juga ini baru pertama kali sebenarnya ke Bali gitu. Oh, gitu. Jadi, agak deg-degan juga takutnya kalau ada yang salah juga diluruskan atau apa gitu. Oh, iya, iya. Jadi, intinya di Ghostbuster kali ini, di episode terakhir... Wah, terakhir. Ini terakhir. Terakhir. Wow, sedih. Mereka tuh bisa ngeliat-ngeliat gitu juga? Iya, semuanya. Oh, kita tuh sepupuan. Oh. Kita semua sepupuan. Ini kenapa? Takut. Oh. Ini pasangan? Kita semua adik kakak. Adik kakak. Beneran? Kecuali itu semuanya aku. Oh, gitu. Oh. Ah, serius ini? Iya. Di sekitar sini. Di sekitar sini. Tadi. Tadi. Dan kamu ngebawa sampai sini. Iya. Kenapa di bawah sih? Bawa-bawa yang kayak gitu kan ke sini. Ya, nggak apa-apa. Kalau mau ngomong, ngomong aja. Kan kita sejarah kayak. Enggak. Gak apa-apa. Bonusnya itu. Gak apa-apa. Daripada nempel terus. Apa? Kenapa? Masak ini. Ini? Sekarang? Iya. Hah? Masaknya. Masak? Wih. Yeay, seru. Kamu. Kita buka-buka gitu. Ini kenapa ini? Coba. Kamu bisa bicara? Kayak. Bisa bicara. Minta tolong kali. Dilepasin gitu ya. Makin erat, makin erat. Jadi dia, ini ya. Dia mengungkapin kesakitan. Kesakitan dia ketika. Oh. Apa, gimana? Oh. Apa? Jatuhnya pesawat dikrogasi. Iya, 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 iya. Jadi dia menggambarkan gimana sih. Rasa sakitnya dia. Oh, terus? Oh, jadi. Tadi ada kecuburan gitu ya. Ternyata kecuburan itu. Iya. Jadi waktu itu ada kejadian yang gimana ada pesawat jatuh. Jenazah. 19-an. 70. Jadi ini apa ini? Yang masuk pengen menceritakan gitu. Tidak bisa. Oh. Mau ngasih lihat sesuatu. Tapi kayak aku, Tess, Lurian. Kayak ada pesawat, Tess, 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 Tess. Ini wangi loh. Hmm. Kalau pertanda baik, ya. Permisi. Tapi kayak sekelibat hilang masuk lagi, masuk lagi gitu. Ini kecium lagi ya, Kak. Kalau enak. Kecium lagi ya. Oh iya. Kita di mana? Yuk di sini. Ingin menunjukkan. Kemampuan. Yah. Seperti itu Bunda. Oke baik ayahnya. Jadi baru satu. Kalau belum. Ya ini. Ini barusan kita coba. Masuk ke dalam dunia mereka. Terus ditunjukin. Jangan. Beda banget. Hmm. Jadi. Tadi kita temui. Minta tolong lapel. Itu cuma luaran doang gitu. Itu luaran doang yang gak bisa masuk ke dunia kita, ke dunia mereka gitu. Hmm. Dan begitu tadi. Dia ajak. Yuk. Ini yang benar nih. Hmm. Jangan. Gila. Jadi tempat ini sebenarnya ada sisi lain yang sangat baik ya. Bagus banget. Bagus banget ya kalau tadi lihat. Ini yang ingin dikatakan mereka sebenarnya. Yang saya lihat yang barusan itu. Kita berpikir nampai si pohon gede-gede di dunia. Setelah terjadi yang barusan. Ternyata ada sesuatu yang lain sebenarnya. Sedang diagai dengan ini. Iya. Iya. Ini salah satu cara untuk. Iya. Untuk menghargai. Iya. Seimbangan-seimbangan. Iya. Gitu sih. Aduh sedih selesai. Hahaha. Tapi. Tapi beruntung. Malam ini kita datang kesini ngebahas hal. Menurut aku dalam banget sih. Yang dibandingin yang pernah kita datangin. Sebelum-sebelumnya kan lebih ke. Wah teror, horor. Takut. Oh ya. Menurut aku lebih. Ada dapat ilmunya. Wow. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sejam. Dan. Kita harus kasih sedikit perawatan di wajah. Enak banget. Ayah. Jadi. Biarkan serumnya lebih berasa. Lebih masuk. Hmm. Jadi. Kalau kurang tidur ini enak banget. semalam tuh syuting jurnal bisa diulang lagi biar enak terus selama syuting kira-kira satu setengah jam satu jam tengah aku gak terlalu banyak ngalamin kejadian-kejadian aneh tapi aku cium bau melati sih berapa kali lewat-lewat depan hidung kayak nyus-nyus tau deh itu apa apa beneran ada ada bunga melati atau enggak aku juga gak tau tapi yang pasti sih cuma kejadian itu doang penampakan, gak liat tapi kalau misalkan kayak yang siapa aku suruhkan siapa itu kan sering banget kayaknya kayak stop stop spot spot itu ada yang gimana tapi kalau misalkan akunya kayak ngerasa berat kepegang atau gimana sih enggak aku gak sensitif tapi ya itu aja yang paling obvious adalah bau melati tau deh mudah-mudahan ada bunga melati memang disitu enak banget ini ada anget-anget gitu dia ada anget-anget ada getaran jadi bikin masuknya jadi lebih lalu lalu ngantuknya oke deh sedih ya kenapa ini kamu bisa ceritakan kenapa iya bisa kamu bisa ceritakan kamu akan lebih tenang kamu akan lebih tenang tapi kamu bisa ceritakan